Intro Hai semuanya, kenalin aku Yusril Aku seorang digital marketing entusias Alumni Student FSDM Revo U Base 8 Januari 2022 Hari ini, aku pengen sharing santai sama teman-teman semua Tentang digital marketing Pertama, aku ingin mulai dengan pertanyaan Kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Menurutku, alasannya adalah karena di era digital pada saat ini Banyak banget perusahaan, terutama tech company Yang membutuhkan SDM bagi mereka yang mengerti tentang digital marketing Behavior masyarakat sudah berubah Transaksi yang terjadi di dunia online sudah sangat besar Terutama sejak pandemi COVID-19 terjadi Faktanya, pertumbuhan nilai transaksi e-commerce di Indonesia Tahun 2021 telah meningkat Hal ini mengertikan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin aware Dan tahu, mengerti tentang transaksi atau belanja online dari rumah Aku pengen sharing sama teman-teman semua tentang satu hal dasar di digital marketing Yaitu marketing funnel Marketing funnel adalah alur perjalanan seorang pelanggan Dari yang belum tahu, belum kenal, dan belum pernah dengar tentang produk kita Hingga ia menjadi pelanggan yang loyal dan mau mempromosikan produk kita atau lainan kita kepada orang lain Sesuai namanya, marketing funnel memiliki bentuk seperti corong Mulai dari atas hingga ke bawah disebut sebagai awareness, consideration, conversion, retention, dan advokasi Pertama, pada tahap awareness Konsumen sadar tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan Namun, pada tahap ini, mereka belum tertarik dengan produk atau layanan yang kita tawarkan Sehingga pada tahap ini, goal kita adalah untuk memperkenalkan merek atau produk kepada audiens Goalsnya adalah untuk menarik perhatian dan menjangkau audiens sebanyak mungkin Yang kedua, pada tahap consideration Pada tahap ini, konsumen sudah mulai mencari tahu tentang produk yang diinginkan Termaksud membanding-bandingkan antara satu merek dengan merek lainnya Sehingga pada tahap ini, focus goal kita adalah memberikan offer atau penawaran yang menarik bagi konsumen Misalnya memberikan harga promo, diskon ongkir, atau memberikan value tambahan Sehingga, brand atau merek kita bisa masuk ke dalam salah satu opsi yang akan dipertimbangkan oleh konsumen Tiga, pada tahap conversion Konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk yang terbaik Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk sudah bulat Mereka hanya tinggal menekan tombol beli di sebuah website Dan akan langsung membayar untuk mendapatkan produk Di fase ini, strategi marketing funnel bukan lagi membuat seorang menjadi pembeli Tapi membuat pembeli mendapatkan kesan yang baik setelah berbelanja atau menggunakan produk yang kita tawarkan Yang keempat, pada tahap retention Pada tahap ini, konsumen sudah merasa puas dengan pembelian pertama Dan memutuskan untuk kembali membeli produk Fokus goal kita pada tahap ini adalah menjaga kualitas produk dan layanan Agar konsumen dapat menjadi pelanggan yang loyal atau setia Yang terakhir adalah tahap advokasi Singkatnya, karena konsumen selalu merasa puas, akhirnya ia menjadi pelanggan yang loyal Konsumen memberi testimoni bagus dan merekomendasikan produk atau layanan kita kepada banyak orang Fokus goal kita pada tahap ini adalah menjaga konsumen agar tidak berpaling kepada brand lain Dengan cara memberikan diskon khusus, kartu membership, menjadikannya affiliate, dan sebagainya Bagaimana penerapan marketing funnel pada sebuah bisnis? Kita akan mengulik bagaimana Netflix membuat marketing funnel ini Netflix menggunakan media sosial untuk membuat buzz tentang tayangan yang akan datang Ringkasan yang tajam ditambah dengan klip yang pendek menggoda pengikut media sosialnya Untuk menonton tayangan tersebut saat dirilis Akhirnya, terjadilah pemasaran dari mulut ke mulut atau yang disebut dengan world of mood Berawal dari postingan media sosial yang dibawa ke dalam obrolan sekelompok teman Di sinilah, Netflix telah mencapai langkah pertama dalam pemasaran Baik secara online maupun offline Memasuki landing page Netflix Netflix mengunjung baru diminta untuk memasukkan email untuk memulai langganan Setelah itu, akan memasuki tahap pendaftaran Mulai dari pembuatan password hingga memilih plan Untuk menyakinkan calon pelanggan, tertulis bahwa Kamu dapat membatalkan langganan kapan saja Dan menekankan bahwa tidak akan ada fee atau biaya tambahan Setelah itu, kamu akan diberikan beberapa opsi Mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal Seluruh proses berjalan mulus dan membangun kepercayaan calon pelanggan sejak awal Netflix memenangkan tahap loyalitas dengan menghadirkan konten epik di platformnya Yang tentu, memikat pikiran penonton sejak hari pertama Yap, itulah penjelasan singkat dari aku mengenai marketing funnel It's not perfect, I know Tapi aku berharap, kalau kamu mendapatkan insight atau manfaat dari video ini Please share video ini kepada teman-teman kamu yang tertarik belajar digital marketing Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Supaya aku makin semangat untuk membuat konten edukasi kayak gini Thank you semuanya Salam cuan Terima kasih telah menonton!